Hai semua, selamat datang di channel Dapur Atsa Kali ini saya membuat cemilan sehat berbahan dasar cumi-cumi yaitu stick cumi Dan ini pastinya sangat cocok buat ide jualan karena bernilai ekonomis tinggi Dan ini rasanya benar-benar gurih dan renyah Daripada penasaran, simak videonya hingga selesai ya Dan jangan di skip-skip agar tidak ada yang terlewatkan video proses pembuatan stick cumi ini Untuk bahan-bahan yang kita gunakan antara lain 100 gram cumi ini sudah dicuci bersih 250 gram tepung terigu 50 gram tepung tapioca 1 butir telur 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh baking powder 50 ml air Dan 50 gram margarin Untuk cara pembuatannya, disini sudah saya cuci bersih cuminya Kemudian ini kita haluskan dengan blender seperti ini Kita campur dengan sedikit air Lalu pindahkan ke dalam wadah yang agak lebih besar Disini untuk tinta cuminya kita gunakan sekalian Lalu masukkan 1 butir telur Garam Baking powder Kita aduk hingga semuanya tercampur rata Lalu tambahkan tepung tapioca Sedikit demi sedikit seperti ini Kita campur terlebih dahulu Kemudian tambahkan tepung terigu Secara bertahap Ini kita aduk Hingga semuanya tercampur rata Ini sudah saya masukkan semuanya Nah selanjutnya Ini akan saya uleni dengan menggunakan tangan Usahakan tangan kita bersih Sudah cuci tangan Ini kita uleni hingga semuanya tercampur rata Hingga kalis Kalau kurang cairan kita tambahkan air yang tadi Sedikit demi sedikit Untuk airnya jangan dimasukkan semuanya Kemudian kita tambahkan margarin tadi Kita uleni kembali Hingga semuanya tercampur rata sempurna dan kalis Nah ini kita uleni kembali Hingga semuanya tercampur rata Dan kalis ya Nah seperti ini Untuk tingkat konsistensi adonannya Ini sudah tidak ada yang lengket di wadah Berarti ini tandanya sudah kalis Sudah merata sempurna Seperti ini Ini akan saya istirahatkan sebentar Dan kita tutup dengan menggunakan serbet bersih Selama kurang lebih 15 menit Nah ini sudah saya istirahatkan selama 15 menit Disini akan saya pindahkan ke telenan ya Yang agak lebih besar Sebelumnya kita beri taburan tepung tapioca Agar tidak lengket Nah ini akan saya pipihkan Dengan menggunakan rolling pin Nah ibu-ibu kalau tidak ada rolling pin bisa menggunakan botol berkas sirup ya Untuk memipihkannya Jadi kita gunakan alat yang seadanya di dapur Nah seperti ini Ini sudah akan tipis Kemudian ini akan saya bagi menjadi dua bagian Lalu kita potong-potong kecil-kecil seperti ini Dengan menggunakan pisau Kita bentuk menyerupai stick ya Yang pada umumnya Diusahakan tipis Agar nanti waktu digoreng bisa renyah Jangan terlalu tebal Nah seperti ini Ini akan siap untuk digoreng Sebelumnya panaskan minyak Usahakan minyaknya agak banyak Dan sudah betul-betul panas ya Kemudian masukkan secukupnya Jangan terlalu banyak Ini kita gunakan api yang agak besar terlebih dahulu Untuk awal memasukkan stick Nah kalau sudah seperti ini Ini kita bisa pisah-pisahkan Seperti ini caranya Kemudian kalau sudah seperti ini Kita kecilkan apinya Kita goreng dengan menggunakan api kecil Kemudian kita goreng Hingga semua permukaannya matang Sesekali diaduk Agar matang sempurna dan merata Nah Kalau seperti ini Tandanya sudah matang Ini siap diangkat dan diiriskan Untuk cara menggoreng selanjutnya Kita Minyaknya harus panas ya Kita besarkan api kompornya terlebih dahulu Baru kita masukkan Seperti tadi Seperti awal kita menggoreng Kalau sudah seperti ini Baru kita kecilkan kembali Api kompornya Jadi untuk tekniknya Supaya awet renyah dan matang Sampai ke dalamnya seperti itu ya Nah ini sudah matang Sudah kering Baru kita angkat dan tiriskan Jadi seperti itu cara menggorengnya Pertama dengan api besar Kemudian dikecilkan Nah ini teman-teman hasilnya Cukup banyak Dan ini benar-benar enak Dan renyah Cemilan stick cumi ini Juga belum banyak yang bikin Untuk ide jualan ya Jadi insya Allah Bisa buat peluang teman-teman Yang mau usaha bikin cemilan Yang enak dan menyehatkan Ini teksturnya benar-benar Renyah Seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Bagaimana Teksturnya begitu Renyah seperti ini Jika saya Patahkan Nah seperti ini Nah terima kasih Sudah menonton video ini Hingga selesai Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Selamat mencoba Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Mohon dukungannya Untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih